Ya ini pemukiman-pemukiman bangsawan Ternyata ada pemukiman bangsawan Terus kalau bentuknya seperti ini pak Seperti ini pak Ini loh Kayak apa ini Nah ini dia batuk kulit Nah ini layangin ya pak Jadi strukturnya dia batas Terus bagian atas atau bagian permukaannya itu dia biasanya dari adesit Nah kalau kayak gini dia lebih ke bangunan-bangunan seperti kayak candi Jadi perpaduan antara batas dengan batu Jolo Tundo tau Jolo Tundo kan ya itu Itu kan batu Tapi strukturnya batas Padahal dari masa Erlangga Setuju saya Cuma karena kondisinya kayak gini kita gak mungkin Iya gak mungkin lah Mau eskavasi juga gak mungkin Terus toh kalau bisa eskavasi datanya sudah murad marit Karena gak gali makan pasti nemu bongkar Iya Bongkar Sudah tidak utuh Bongkar ini mau gali ya pak Gali-gali sama ini Aku juga gak gali Oh lantai ini sambil bongkar terus ketemu ini Eh bukan Ketemu itu Itu dibongkar terus ketemu itu Ketemu itu Jadi lantai itu di atasnya itu Hmm Bisa dijelaskan pak Apa Ini keramiknya Ini keramik Ini kasedon ya Masa dinasti Yuan Abad 14 Ikiming Abad 15 Iya ini Pemukiman masa Majapahit Jelas Terus ada kotak-kotak 60 cm x 60 cm Dia sebagai umpah Ini sepuluh sebagai umpah Dan kita menemukan 1, 2, 3, 4 Dan kemungkinan eskavasi ada lagi Ke arah sini nih Ini sebagai fondasi Tiang-tiang kayu Jadi ada bangunan besar disini Dan kemudian kita menemukan porselin Tembikar Genteng Ya Memang ini pemukiman bangsawan disini Luar biasa memang ketemuannya Tapi kondisinya memang sudah Korak-koranda Korak-koranda Tapi dari bentuknya ini Apa pak Kalau Udah tau pak Dia berfungsi sebagai umpah Penyangga ya Umpah itu landasan Landasan dari tiang Nah sebenarnya kalau dari Dari titik ada Empat yang kita temukan Dia Kalau kita susun begitu Dia membentuk pola tertentu Pola bangunan Begitu ya Kalau di masjid misalnya Itu sokoguru empat Ada umpah Terus kemudian ada umpah-umpah kecil juga ada Nah seperti itu Anggap aja kayu dan genteng Sudah rubuh nih Yang tersisa adalah umpah-umpah kecil Kalau kita plot Plotting itu Nanti dia membentuk pola tertentu Dan kita tetap bagi tahu Berapa besar sih bangunannya Dan berapa tiang yang dibutuhkan Begitu Ini dari sini Kita merekonstruksinya Terus temuan disini Tembikar Porselin Luar biasa Masa Majapahit Dinasti Yuan Ming Jadi Ya bukan Pemukiman Rakyat biasa Tapi Bangsawan yang ada di Masuknya disini Masuk desa Pakis Ya Desa Pakis Berbatasan dengan Drongo Jatirjo Jadi di Selatan Dari Traulan Segaran Begitu Ternyata Ada pemukiman Bangsawan Ini menarik Termasuk di Sento Norjo Iya Sento Norjo Kemasan itu Ya Itu kan barat ya Barat Tapi dia agak lebih masuk Begitu Nah ini sedangkan Ini agak lebih ke selatan Diluar dari Kawasan Majapahit Ini paling selatan Iya Dari kawasan Segar Budaya Traulan Oke siap Sama 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 Sama